Selamat siang pemirsa, hari ini saya di dekat kantor BPN dimana sesuai pemberitaan yang beberapa hari yang lalu dari eh dua hari yang lalu kemarin bahwa perjanjian antara kepala BPN dimana masyarakat dari desa Kahale, Karang Indah mau bertemu dengan kepala dinis pertanahan dari pagi hingga malam sehingga pada saat viral kemudian kepala BPN bergerak menemui masyarakat dan dia berjanji akan mempertemukan semua pihak terkait soal sertifikat tanah yang belum diserahkan dimana pengukuran itu dilakukan di tahun 2019 namun hari ini pemirsa, semua pihak terkait terutama atas nama Bapak Lodowik masih di luar daerah atau di melakukan tugas luar daerah sehingga pada hari ini masyarakat memenuhi janji mis, kepala BPN namun seperti apa nanti penjelasan dari perwakilan masyarakat dari Karang Indah kita akan dengarkan langsung mungkin kiri-kiri tadi Bapak Dorang begini, tadi hasilnya sesuai dengan surat panggilan untuk penyerahan sertifikat hari ini seharusnya tetapi pihak terkait yaitu Pak Lodowik Lendu anggota DPR aktif dari DAPIL M4 Bondo Kodi dari Parti Golkar bahwa beliau berhalangan tidak sempat ikut dan panggilan yang kedua itu Robertus Borobali juga tidak ikut serta jadi kepala BPN menyatakan Bapak Mama pulang dulu kami akan bersurat lagi yang kedua di hari Senin kami keluarkan surat hari Selasa kedua pihak tidak datang yaitu Robertus Borobali dengan Lodowik Lendu tidak ikut berarti sertifikat diserahkan itu kesimpulan tadi yang disampaikan oleh Pak Kakan dan kami terima karena benar-benar yang bersangkutan tidak datang yang membuat pengaduan itu tadi yang langsung memberi penjelasan seperti itu adalah kepala BPN kepala BPN Pak Yusuk Benu oh begitu nah ini terkait tadi yang pihak kedua atas nama Boro Boro Kandi Boro Kandi sama Pak Lodowik ini seperti apa penjelasan coba dijelaskan masing-masing perannya di dalam soal sertifikat antara Pak Lodow Robertus Robertus dulu Robertus itu Robertus itu nama lengkap Robertus Borobali selaku yang dikuasakan oleh Aprilia Sangging saya tidak tahu orang mana itu pembeli pembeli dulu menurut mereka lalu Lodow Wiklendu juga diberi kuasa dua-dua dari si orang yang sama pembeli yaitu Aprilia tadi Sangging jadi justru itu sehingga mereka handle ini sertifikat yang terbit 2019 oh berarti mereka ini antas nama Borokandi dan Pak Lodowik yang diberi kuasa oleh Ibu Sanggi tidak maksudnya begini dulu kan ada berkas yang menurut dorang menurut Lodowik dan Robertus Borobali maka pertemuannya itu tertanggal 20 Agustus 2023 dibekukan 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 itu berkas 2014 oleh oleh BPN atas dasar siapa sehingga dibekukan itu atas nama Johannes Gadirangga Petrus Perombilia Ruben Rendehuna dibekukan karena beralasan yang lebih kakak yang lebih berkuasa yaitu Borokandi sehingga berkas 2019 yang saya ajukan yang saya urus yang saya dikuasakan oleh Empat Oknum tadi Borokandi Lukas Lekorehi Suleman Monewakil dan Yuliana Holo ini dorang bersaudara kandung yang sulung yang sulung Borokandi nah coba Bapak gariskan ini seperti apa ini cerita sehingga sampai pada sertifikat artinya sebelum sampai pada sertifikat coba Bapak jelaskan tentang persoalan tanah itu itu miliknya siapa Borokandi dan tiga oknum tadi yang saya sebutkan namanya Yohanes Kadirangga Petrus Porombila dan Ruben Rendehuna itu dorang bersaudara tapi yang sulung itu Borokandi dan di saat waktu jual tanah Borokandi tidak tahu yang jual waktu 2014 yang tiga orang adiknya itu yang tahu oh begitu akhirnya akibat daripada itu maka dibekukan itu berkas 2014 tadi sampai pada ketahuan ada jual sepihak muncullah ini sekarang kuasa tadi itu Lodwi Klendur dengan Robertus Borobali selama ini tidak diketahui kami tidak tahu sebagai pemilik kami tidak tahu pada saat pengukuran tidak overlap oh tidak overlap tidak overlap sehingga terbitlah sertifikat atas nama Borokandi Lukas Legrehi Petrus eh tidak Suleman Munawakil dan Julian Holo empat orang itu yang sah sekarang yang sah kenapa di tahun 2014 itu muncul sertifikat kedua tidak ada sertifikat hanya bicara saja bilang ada sertifikat oh begitu kenapa saya yakin meyakinkan diri bahwa tidak ada sertifikat kenapa pengukuran 2019 tidak overlap kalau sudah ada berarti atau sudah melakukan pengukuran berarti overlap tindis ya tahu betul nah disitu yang saya tekel sehingga sertifikat 2019 yang saya dikuasakan oleh empat orang tadi keluarlah sertifikat sekarang berarti yang setelah mencuat ini diketahui yang tiga orang tadi berteman apa bersepakat dengan yang sunung sudah beralih lagi mereka akui berkes 2014 dibekukan karena dasarnya dasarnya yang sulung tidak tahu makanya sejak itu juga buatlah berkes permohonan yang empat orang KBPN KBPN membatalkan tidak lanjutkan yang 19 batal 2014 oh begitu berarti nama diganti nama diganti dalam bentuk pengukuran sudah tetap sama tetap sama betul lalu yang kedua ini kan sudah tanpa sepengetahuan sulung betul bahasicara baik rentetan apa aturan adat dan lain sebagainya itu harus sulung atas dasar pengetahuan sulung di dalam perjalanan di tahun 2000 mulai dari 2014 ke 19 kan maka terbitlah itu sertifikat nah ini ada informasi yang saya terima menurut pengakuan yang saya konfirmasi ke Bapak Lodwi Klendu dalam hal ini dia menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Pemirsa dimana lokasi yang bermasalah adalah wilayah Dapil daripada beliau juga setelah saya konfirmasi beliau bilang bahwa itu adalah tanah kami artinya mengklaim tetapi betul di dalam perjalanan kami belum lunasi untuk membayar sesuai kesepakatan harga jual beli ini kira-kira bagaimana ini hanya merupakan variasi menurut kami hanya sekedar sandiwara apa dasar transaksi yang dibuat oleh Lodwi Klendu disebutkan salah satu notaris yaitu notaris Princa Monokaka menurut hemat kami apa dasar hukumnya untuk membuat PPJB 2014 selagi sertifikat belum ada oh muncul PJBB iya ada PPJB terus saya bilang ada apa notaris sama Lodwi Klendu dengan Roberto Semporo Bali sedangkan dasar hukumnya untuk melakukan transaksi itu harus ada itu yang namanya sertifikat baru dibuat itu PPJB perjanjian jual beli tanah baru arahnya ke PPAT nanti baru disebut itu yang namanya AJB akta jual beli tapi anehnya muncul sekarang uang sekian 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 dasar itu mereka handle ini sertifikat yang ada menurut informasi yang Bapak pernah dengar itu nilai jual beli terhadap tanda yang dilakukan oleh orang-orang atau hukum secara sepihak berapa nilai jualnya pada saat itu mereka bilang hanya 200 berapa 225 juta per hektare atau 25 ribu per meter persegi itu ada berapa berapa hektare ini tanah yang bermasalah 9 hektare 9 hektare 893 meter persegi luas tanahnya seluruhnya seluruhnya itu letak lokasi tanah itu berada persis dimana karena itu di Pantai Kandongohlayo namanya apa Pantai Kandongohlayo oh Pantai Kandongohlayo Desa Karang Indah Kecematan Kodibalagar Kabupaten Sumpabartaya Desa Karang Indah itu mekar dari Kale berarti letak lokasi tanah yang bermasalah saat ini ada persis di Karang Indah di Desa Karang Indah berarti Kabupaten Sumpabartaya oh Karang Indah masih tetap Sumpabartaya Sumpabartaya eh Sumpabartaya sudah ada permendagrinya sudah jelas tapel batasnya di PT apa sana Gaur ya nah jelas jadi hanya itu jadikan Bapak mereka dari Desa Karang Indah oh Karang Indah ya Desa Karang Indah nama lengkap Bapak nama lengkap Martinus Mudanduhu sebagai apa Bapak dalam hal ini sebagai kuasa urus berkas dan sekalgus kuasa jual dari Bora Kandi Lucas Lekerehi Yulia Naholo dan Soliman Manwakil oh begitu sertifikat sekarang dan ketika dalam proses perjalanan yang Bapak mereka kuasakan ini ketika datang ke pihak BPN mulai dari dua hari yang lalu dari pagi ketemu malam hingga kemudian baru kepala BPN menemui Bapak karena Bapak pihak Bapak katanya ingin bermalam begitu ya ya betul sampai pada titik ini seperti apa jawaban daripada pihak BPN dalam hal ini kepala pertanahan Pak Yusuf sebenarnya sebenarnya diam-diam saja akibat daripada lelahnya kami capanya kami jarak yang begitu jauh Karang Indah dengan BPN ini maka saya tutup gang kemarin saya tutup saya tidak akan keluar PGW kecuali cewek alasan? alasan saya saya lagi belum layan sertifikat saya tutup jangan keluar saya bilang karena sertifikat itu adalah hak apapun alasan tidak boleh ditahan apapun alasan nah lalu kemudian? sehingga dengan himpon dari pihak kepolisian maka datang hari ini sampai hari ini ada panggilan yang menyatakan tadi bahwa Lodolendu yang membuat pembatalan itu maka kami hargai Pakakan sebagai kepala BPN kami hargai itu tadi kami disuruh pulang dulu hari selasa baru datang kalau dia tidak datang lagi di panggilan kedua Bapak langsung kami serahkan sertifikat oh berarti sertifikat dalam hal ini sudah di tangan? ada di BPN BPN? itu sertifikat terbitan di 19? iya jadi sebatas itu kami langsung pulang sekarang kami hargai itu waktu yang ditentukan untuk datang ambil hari selasa ada ada tidak ada Lodolendu saat itu juga kami diserahkan di sertifikat nah dari keempat bersaudara tadi yang atas nama yang dilakukan pengukuran itu atas nama siapa dulu di empat orang itu? yang sulung tidak tahu oh yang sulung tidak tahu tiga orang ya pertama Yohanes Gadirangga Petrus Korombilia Ruben Rindahuna oh begitu tiga orang yang membuat permohonan pengukuran di 2014 tetapi tanpa sepengetahuan anak-anak dan sulungnya tadi itu saudaranya begitu setelah ketahuan ini sulung tadi maka cegat maka datanglah di BPN untuk bersiapakat bahwa dibekukan 2014 permohonannya atas nama tiga orang tadi yang diterbit yang diteruskan itu proses adalah empat orang nama yaitu Borok Kandi Lukas Lekorehi Julian Holo dan Suleman Munoakil nah pada saat ini sekarang mereka bersatu kembali bersatu kembali mengakui itu yang empat nama tadi bahwa menjual sepihak tanpa pengetahuan nah nah kemudian waktu itu apakah dari pihak Pak Lodowik sama atas nama siapa tadi yang satu ini Borok Kandi Ruben Redilo Ruben Redilo yang bersamaan yang diberi kuasa oh Robert 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 dengan Pak Lodowik di saat dulu membekukan di pertanahan itu hadir juga mereka hadir hadir semua ada berita acaranya nah di dalam berita acara itu apa yang dituangkan atau bunyi berita acaranya seperti apa disitu dituangkan dalam berita acara bahwa permohonan 2014 atas nama tiga orang tadi dibekukan dan diteruskan proses penerbitan sertifikat itu atas nama empat orang bukan satu lagi bukan satu lagi atas nama empat orang tadi sehingga keluarlah sertifikat keputusan disitu kesimpulan yang disepakati adalah apabila apabila sertifikat yang diproses dan yang dikuasaikan oleh Martinus Mdudhu oleh keempat oknum tadi sertifikatnya terbit maka harus semua pihak ikut pihak dari Lodowik Lendu untuk menyaksikan untuk menyaksikan waktu ambil sertifikat anehnya memang sertifikat yang tiga lembar sudah dikasih pada tanggal 8 bulan 2 8 Februari 2024 begitu saat ditelepon saya langsung datang bersama pemilik diberikan kebetulan pada saat itu sekarang sertifikat yang saya akan dimasalah kebetulan dia sakit dia tidak ikut karena tidak bisa terwakili ada begitu nah ini kan ceritanya bahwa ketika nanti akan memberikan sertifikat dan hadir bersama terutama kuasa terdahulu di pihak pembeli atas nama Pak Lodo Wix sama Robert 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 ketika nanti itu satu saat sertifikat itu tetap diberi kepada orang mereka akui juga akui akui nah di dalam di dalam perjalanan ketika nanti sertifikat itu terbit apabila contoh menduga bahwa sudah di pihak bapak yang dikuasai kira-kira nanti itu seperti apa dari proses jual beli tanah kira-kira seperti apa akan dilanjutkan terhadap yang membeli atau yang pembeli pertama tidak dilanjutkan dan segala keuangan berdasarkan bukti yang ada dikembalikan keuangannya ada tertuang dalam sebuah berita acara Arjepal Lodo sama Pak Robert sudah kembalikan uang ya dikembalikan dikembalikan sudah belum ambil dulu ini sertifikat karena saya melakukan cekik di notaris kemarin untuk transaksi saya dibatal berarti bapak belum tahu bahwa sudah berapa uang diambil saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu nah satu saat ketika ini ini sudah terang bapak apabila nanti hari Selasa itu Pak Lodo atau pihak Pak Lodo tidak hadir sesuai apa yang disepakati saat itu di berita acara 2014 2014 2014 lalu kemudian dari pihak BPN mempercayakan bapak berdasarkan bukti kepemilikan dan lain sebagainya nah kita karena dari pihak pembeli langsung bukan lagi Pak Lodo yang dikuasai kira-kira kalau dia bertindak artinya bahwa saya lagi belum kembalikan saya punya uang ya boleh tetapi kami hanya bukti itu bukti bukti seperti salah satunya melakukan transaksi kan tidak sembarangan namanya jual beli jelas di notaris di notaris di notaris mana kwitansinya berapa jumlah uang siapa-siapa yang ambil kami siap kembalikan tetapi kalau tidak ada kwitansinya dan bahkan di luar dari para notaris itu semua rekayasa bahkan kami akan melapor balik ini namanya pelecehan nama baik keluarga oh begitu nah kira-kira dalam perjalanan transaksi jual beli sejak 2014 atau 2013 mungkin ya ya Bapak sempat tanya pihak Bapak yang dikuasai bahwa yang memberikan kuasa kepada Bapak apakah sudah pernah merasa dapat sekian juta atau begitu ya saya tanya mereka bilang ada yang dapat dua juta lima ratus ada yang dapat lima ratus ribu ada yang dapat lima juta mereka mengaku mana kwitansi tidak ada dong sorong saja kami ambil mereka polos berapa kali diberi uang tunai seperti itu tanpa kwitansi dua kali waktu ukur waktu turun pembersihan 2014 dikasih dan setelah bilang mau datang di BPN tanpa tangan dikasih juga lima ratus ribu per orang iya per orang karena hanya memang berapa orang berarti kalau ditotalkan sekitar pengakuan itu bisa baru puluhan juta saja kepada orang kisaran itu nah ini ini sebuah pembelajaran Bapak kira-kira apa yang Bapak harus sampaikan secara publik apa yang Bapak sampaikan juga terutama dalam hal ini pihak BPN supaya penuh kehatian-hatian dalam melakukan proses pengukuran apa yang Bapak sampaikan pertama kami mau sampaikan lewat publik agar BPN sebelum mendaftar salah satu oknum apa itu dikuasai atau dikuasakan atau langsung sebelumnya harus cek lokasi cek lokasi ambil titik koordinatnya apakah pernah diukur tidak itu yang pertama yang kedua bagi oknum-oknum baik itu PNS maupun itu apa abri ap segala macam tidak boleh terlipat sebagai makalar dan satekan kan apa lagi anggota Dewan anggota Dewan kan punya tupuk si dia mengayomi rakyat bukan seperti ini sehingga kasihan rakyat ini berapa tahun dari 2019 datang berbondong-bondong di setiap hari hampir tiap hari di BPN tidak ada hasil tidak ada hasil andaikan kita jual itu tanam misalnya saja 500 juta per hektare mungkin masih rugi kalau nilai jualnya kenapa pergi pulangnya tadi begitu banyak biaya yang ketiga kepada publik agar BPN mungkin yang berwenang dari kanvil untuk memberikan arahan atau penduduan pada PGW di BPN Somba Barat Daya karena ciri khasnya mohon maaf dalam publik sepertinya ada unsur-unsur makalar di dalam KPKWN itu tapi saya hanya menduga saya hanya menduga karena kenapa proses demi proses demi proses sebenarnya BPN mengajukan pendaftaran selesaikan semua biaya-biaya-biaya-biaya baik itu pajak segala macam paling lambat satu tahun bisa sudah dapat sertifikat tapi ini satu priode aneh satu priode mestinya yang sesungguhnya sesungguhnya paling lambat satu tahun kalau ada kendala komplain di lapangan saling klien ini tidak ada saling klien ukur lolos tidak ada masalah tidak overlap dan lain segala macam hanya BPN membawa orang-orang yang lari ke pihak utang-piutang ini rananya kan utang-piutang sebenarnya BPN kan tidak punya urusan masalah ini sertifikat terbit sepanjang lokasi tidak overlap tidak tindisan dan tidak ada yang saling klaim terbitkan sertifikat serahkan sertifikat atas nama di atas sertifikat tapi ini tidak jadi saya mohon lewat publik ini seluruh keluarga besar BPN dimanapun bekerja sesuai dengan tugas yang ada kasihan masyarakat layanlah masyarakat dengan tulus dan ikhlas terima kasih hanya itu saja terima kasih Bapak ini Pemirsa seperti ini penjelasan terkait pemberitaan yang saya pernah muat yang saya lakukan update terus terutama juga waktu Bapak mereka ini mendesak pihak BPN bermalam karena tidak ditemui berdasarkan apa yang mereka mau ingin sampaikan pada akhirnya malam itu BPN berhasil kepala BPN berhasil menemui mereka lalu kemudian hingga pada beberapa hari kemudian hari ini mereka datang penuhi sesuai apa yang disampaikan oleh kepala BPN namun mereka masih undur sekitar hari selasa Bapak ya hari selasa mungkin akan diberi hari Senin akan diberi surat panggilan dan apabila menurut pengakuan Bapak bahwa yang diberi kuasa apabila nanti itu pihak atas nama Lodowi Kelendu dan Pak Robert tidak ikut hadir maka pihak BPN akan mengambil sikap dan menyerahkan sertifikat tersebut kepada keempat orang yang diberi kuasa kepada Bapak Martinus Mudanduhu dan ini Pemirsa keluarga dari Karang Indah nama kampungnya apa Bapak? Rica ya nama kampungnya Rica Pemirsa karena di pemberitaan saya itu saya berpikirnya bahwa Karang Indah Karang Indah itu masih Desa Kahale akhirnya saya tulis Desa Kahale Pemirsa jadi mohon maaf juga saya tapi tidak apa-apa itu induk ya itu juga bagian dari induknya begitu Pemirsa jadi berarti lokasi ini juga masih ada hal yang mungkin saya sempat tanyakan karena menurut pengakuan Pak Lodowi Kelendu tadi malam saya konfirmasi dan saya sudah update beritanya tadi pagi juga Pemirsa dia menjelaskan bahwa tanah itu berada pada dua kabupaten begitu dimana kabupaten Sumba Barat Daya dan kabupaten Sumba Barat sehingga sewaktu itu dilakukan kesepakatan kedua saya tanpa sepengetuhan saya begitu Pemirsa ini kira-kira bagaimana Bapak? kalau mengenai tapal batas Sumba Barat Daya dan Sumba Barat sudah jelas karena sudah ada Permendagri disitu tempat nyembeli hewan tikam babi sudah jelas sehingga dari BPN kehutanan dan PUPR sudah melakukan apa namanya titik koordinat sudah jelas berarti dari sembilan hektare berapa tadi lapan ratus sekian-sekian sembilan hektare sekitar lapan ratus sekian-sekian Pemirsa apakah itu tanah surah kelop semua darilah sembilan hektare lebih itu apakah masuk dalam Sumba Barat Daya masuk dalam Sumba Barat Daya berarti menurut penyertaannya Pak Lodowik itu bahwa berada pada lokasi dua kabupaten itu tidak dibenarkan tidak dibenarkan dan justru itu yang kami tidak terima sama sekali kok si anggota Dewan tidak tahu jelas tapol batas wilayahnya itu dapil dia DPR seperti apa itu masa-masakan diklaim bahwa sertifikat khusus yang sembilan hektare itu kok berada di APT di antara dua kabupaten keliru Paknya itu keliru ya karena di waktu saya konfirmasi pemirsa di mungkin di pemberitaan pemirsa mungkin yang sempat baca bahwa disitu di APT oleh dua kabupaten begitu nah ini pemirsa Bapak Martin yang diberi kuasa menjelaskan bahwa lokasi sembilan hektare lapan ratus sekian meter persegi itu bahwa kelop berada di kabupaten Sumbabarat tetapi bukan dibagi dua di antara kabupaten Sumbabarat tidak dan itu tanah di pinggir pantai persis pinggir pantai memang saya urus surat bebas kawasan di kehutanan sudah ada bahwa lokasi tersebut tidak termasuk dalam kawasan hutan ada buktinya ada saya urus semua bebas kawasan saya urus semua sudah urus semua pokoknya deal yang saya urus jelas sedangkan tapal batas tempat potong hewan masih jaraknya kurang lebih 10 kilo ya 10 kilo dari lokasi itu dari lokasi itu baik baik jadi ini pemirsa sudah sangat jelas yang disampaikan oleh bapak martini sebagai kuasa yang diberi oleh Morokandi Lekorehi Solomon Monewakil Solomon Monewakil dan Yuliana Holo itu di kampung Rica pemirsa desa Karangindah kecematan Kudi Melagar dan ini sudah jelas mungkin di dalam pemberitaan itu pemirsa sempat bertanya-tanya seperti apa mungkin kronologi persoalan atas tanah tersebut ternyata ini sudah jelas dan dari BPN juga sudah menegaskan bahwa akan memberikan sertifikat kepada pihak beliau yang diberi kuasa ini seperti ini situasi mereka masih di dekat kantor BPN pemirsa dan media ini juga Hits EDN secara eksklusif menemui itu Borokandi tadi Pak ada di rumah sakit ada bolo akibat ulah-ulah ini jatuh disini karena menuntut karena tabrakan iya tapi kondisi seperti apa di rumah sakit tapi bagaimana kondisinya ini kita belum dapat info sudah berapa jam yang lalu baru satu jam lebih baru satu jam lebih bapaknya pakai motor juga pakai motor yang bapak motor siapa di situ oh tapi sudah diketahui keadanya dia membaik saja ya serempet oh begitu tapi sudah sudah ini ya sudah ini akibat akibat datang tuntut hak jadi lewat publik ini saya mohon kepada yang berbenang terlebih orang BPN agar dilihat sedetail mungkin berarti bapak mereka berjuang ini sudah dari 2019 sampai 2025 nah ini pemirsa sudah dari 2019 persoalan ini mereka berjuang sering datang hampir setiap hari kami kayak pegawai tapi jawaban selama ini apa yang disampaikan baik bersabar kita proses itu dari dari mana dari BPN yang bilang bersabar kan kami tidak tahu bahwa ini Pak Lodo Lendu ini dengan Pak Lodo kami tidak tahu bahwa ada dikuasakan sebagai makelar baru saja barusan oh dikuasakan kepada mereka dari pembeli sesungguhnya mereka yang membeli tanah itu oh begitu baik tetapi bapak ini mungkin ini informasi lain kira-kira menurut bapak informasi yang bapak dengar terkait lahan yang dijual per hektarnya berapa dulu lalu kemudian bapak dengar sudah berapa ratus juta yang sudah diberikan kepada pembeli sesungguhnya saya tidak tahu yang pemilik mengakui ada yang 5 juta ada yang 500 ribu entah lagi kalau mereka tambah 0 mereka bilang berarti hanya diberi uang tunai selesai dikasih begitu saja tidak baru dua kali juga dikasih baru dua kali tapi harga tanah menurut mereka yang disampaikan oleh pihak makelar berapa per hektare tidak tahu juga tidak tahu ini tidak diberitahu tidak diberitahu Pak ini pemirsa mungkin sudah jelas ini juga bagian daripada informasi kita bersama semoga kejadian atau peristiwa yang ada di Desa Karang Indek Kampung Rica menjadi pelajaran buat kita semua masyarakat Sumba Barat Daya dan si Indonesia mungkin sempat menonton video ini ini begitu panjang perjalanan mereka memperjuangkan sertifikat hingga pada akhirnya di 2024 tiga hari yang lalu baru ada respon daripada respon positif daripada BPN kepada mereka pemirsa dan semoga tindak lanjut daripada informasi ini nanti minggu depan sertifikat itu betul-betul diberi kepada mereka yang mungkin sudah sah sebagai pemilik sudah sah secara aturan sudah sah secara hukum administrasi ini juga menjadi catatan untuk kita bersama pemirsa silakan bagi yang mungkin tersinggung silakan tinggalkan kebaikan bagi yang mau berkontribusi dan mau meng-input ilmu yang ada di dalam perjalanan proses persoalan ini silakan digunakan untuk dijadikan sebagai amunisi ke depan mungkin seperti itu pemirsa selamat siang 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 selamat menikmati Hai hai hihihi want Hai -hihihi Terima kasih 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 Sudah Terima kasih